Hai dan selamat datang di Play Review. Di sini kami akan melakukan review dan unboxing gadget-gadget dan devices secara general dari general perspective. Kali ini kami akan melakukan unboxing perangkat IPTV Box yang berfungsi sebagai perangkat yang dapat mempermudah Anda untuk menikmati entertainment dari tayangan-tayangan televisi. Kali ini saya akan mereview ini. STB IPTV tipe B760H. Check it out. STB ini dipersenjatai dengan prosesor quad-core yang di beberapa versi disertai koneksi Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Agan dapat dengan mudah menghubungkan STB dengan TV, baik menggunakan cable ataupun secara near cable atau wireless. Istilah kerennya, perangkat ini adalah untuk membuat TV jadul agan-agan menjadi smart TV. Peace! Begitu kita buka, di dalam box yang Anda terima terdapat kelengkapan seperti sertifikat, kualifikasi, daftar isi, buku petunjuk, unit plus adapter, plus remote, plus kabel HDMI, dan plus kabel LAN. Kabel RCA dan juga bonus baterai triple A untuk agan-agan gunakan di remote-nya. Oke, kita langsung coba ya. Di unit ini, sekilas akan tampak seperti STB biasa. Di sisi kiri, kita lihat ada indikator status yang akan menyala dengan indikator warna merah, artinya status siaga. Warna hijau, artinya status berjalan normal. Dan tidak menyala seperti ini, artinya STB tidak aktif atau dalam status off. Status di indikator yang di tengah, berwarna hijau berkedip, berarti jaringan berfungsi normal. Bila tidak menyala, artinya jaringan fail, gagal, atau tidak terkoneksi ketiganya. Kita pindah ke belakang, dari kiri ke kanan. Ada port WAN, 10x100M, base TRJ45 Ethernet interface untuk menghubungkan Anda melalui XDSL gateway atau kabel WAN Anda. Kedua, ada port SPDIF untuk audio digital interface. Ketiganya, ada port AV untuk dihubungkan ke video komposit TV dan input ke audio dalam hal ini bisa digunakan melalui TV yang tipu-tipu lama dengan slot input RCA. Oke, berikutnya ada port HDMI yang Anda dapat gunakan untuk menghubungkan ke port HDMI TV Anda. Lalu, ada port DC 12V untuk menghubungkan perangkat Anda ke port power charger. Kita beralih ke bagian samping. Disediakan 2 port USB untuk Anda gunakan sebagai slot penyimpanan data. Terakhir, ada slot mini untuk microSD. Sekarang, kita coba menyalakannya. Pertama, hubungkan slot HDMI OTT box ke HDMI TV dengan menggunakan kabel HDMI. Masukkan kabel LAN atau WAN di device dan hubungkan ke perangkat ONT atau Optical Network Terminal. Pastikan jaringan aktif ya. Terakhir, hubungkan kabel power adapter Anda lalu kita nyalakan dengan menekan tombol switch ini. Berikutnya, nyalakan TV-nya. Lampu-lampu indikator akan menyala dan biarkan proses koneksi berlangsung. Bila indikator ini sudah berwarna hijau, artinya OTT box Anda sudah siap untuk digunakan. Di layar televisi akan tampak loading page. Tunggu sekitar 20-30 detik sampai proses loading selesai. Maka, akan tampak layar UI seperti ini. Artinya, Anda sudah dapat menikmati fiturnya. Kita bahas interface-nya. Masukkan baterai ke remote. Nanti kita akan tunjukkan cara penggunaannya. Di layar antarmuka akan tampak live TV, self-care atau video on demand, dan TVOD atau television on demand. Pilih menu live TV dengan menggunakan tombol OK pada remote, dan akan tampil dua pilihan, yaitu Guide dan Go to Channel. Menu Guide Bila Anda memilih menu guide, maka akan tampil tampilan EPG atau Electronic Program Guide seperti ini. Di mana Anda dapat melihat tayangan apa yang sedang berjalan di channel mana, dan Anda dapat memilih tayangan yang sedang berjalan dan diindikasikan dengan garis biru ini. Ada pun, untuk memilih channel lain, Anda dapat memilihnya dengan menggerakkan tombol atas atau bawah, dan pilih dengan OK. Lalu, ada menu Go to Channel. Di menu ini, akan menampilkan menu berisikan icon channel yang tersedia. Anda dapat menyaksikan channel-channel yang Anda ingin saksikan dengan menggunakan tombol panah, bawah, atas, atau kiri, lalu pilih channel yang di-highlight dengan tombol OK. Untuk kembali ke menu utama, Anda cukup menekan tombol menu dan akan tampil pilihan menu utama. Dari menu utama, kita beralih ke menu self-care dengan tombol kanan dan tekan OK. Di menu self-care, Anda dapat melihat beragam pilihan personifikasi Anda, dari help atau bantuan, setting, reminder, favorite, bookmark, my account, parental control, dan channel line-up. Pilih tombol menu untuk kembali ke menu utama dan beralih ke menu TV on demand atau TV OD. Di menu ini, akan tampil menu pilihan channel dan menu lanjutannya. Adalah daftar tayang, beserta waktu tayangannya. Terakhir, apa saja sih fungsi tombol di remote? Tombol merah sebelah kanan untuk menyalakan dan mematikan IPTV box Anda. Logo speaker untuk mute, tombol menu untuk kembali ke menu, dan tombol back untuk kembali ke menu berikutnya. Tombol info untuk menyampaikan info tayangan yang berlangsung. Tombol volume untuk menaikkan dan menurunkan volume. Dan tombol numerik untuk memilih langsung channel yang ingin Anda saksikan. Nah, demikianlah review OTT box kita kali ini. Semoga berguna dan sampai jumpa di play review berikutnya. Thanks for watching. See ya! Sub indo by broth3rmax